Pemirsa aksi bullying atau perundungan siswi SMP oleh rekan-rekannya di kota Palopo, Sulawesi Selatan viral. Korban dikeroyok saat pulang sekolah hingga mengalami luka lebam di leher. Video amatir menunjukkan aksi perundungan seorang pelajar SMP oleh rekan-rekannya di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Korban dikeroyok, para pelaku di tengah jalan saat jam pulang sekolah. Bahkan korban nyaris ditelanjangi, namun aksi para pelaku berhasil dihentikan warga yang datang melerai. Video aksi perundungan itu pun viral, sehingga ayah korban melapor ke polres kota Palopo. Sementara korban masih trauma dan terluka memar di leher dan lengan. Harapan saya ya mudah-mudahan ini prosesnya yang kami harap itu memang polisi bisa menyelesaikan. Sepertinya persoalan hukum. Harapannya apa, Pak? Agar tidak terjadi lagi? Ya, saya mohon maaf. Saya tidak bisa dibicara bahwa ini terletak di mana kesalahannya. Tapi kalau terkait yang terjadi ini kan anak sekolah. Jadi memang harus ada perhatian dari Dines, khusus Dines Pendidikan Kota Palopo terkait persoalan siswa. Orang tua korban berharap agar Dines Pendidikan dan pihak sekolah untuk mengevaluasi tingkat keamanan siswanya. Utamanya saat jam pulang sekolah. Pihak kepolisian telah memintai keterangan saksi korban dan empat orang terduga pelaku. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijerat pasal penganyayaan secara bersama-sama di depan umum. Di pala pelaku ini ada ketersingguhan saja. Mereka ada saling sindir dan pada saat kebalik terjadi. Rencananya polisi akan mempertemukan pihak korban dan para pelaku untuk menempuh jalur damai. Mengingat para pelaku masih berstatus pelajar. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Ruban, Ayus, Pelaburnya. Terima kasih telah menonton!